Intro Tim Kirsus yang dibuat oleh Dewasu telah memeriksa sampai saat ini 25 personel dan proses masih terus berjalan dimana 25 personel ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan PKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah PKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan PKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik kita telah memeriksa 3 personel Parti Bintang 3 Kompes 5 personel AKBP 3 personel Kompol 2 personel PAMA 7 personel Pintara dan TAMTAMA 5 personel dari kesatuan di Propang Pores dan juga ada beberapa personel dari Polda dan Joparis Tentunya kita ingin semua proses bisa berjalan dengan baik Oleh karena itu terhadap 25 personel yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran Kodetik dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana kita juga akan memproses pidana yang dimaksud dan malah hari ini saya akan keluarkan daerah khusus untuk memutasi dan tentunya harapan saya proses penanganan tindak pidana terkait dengan meninggalnya Brigadir Juswa ke depan akan berjalan dengan baik dan saya yakin Tim Sus akan bekerja keras dan kemudian menjelaskan kepada masyarakat dan membuat terang tentang peristiwa yang terjadi Berarti Bapak membenarkan ada pengurusakan CCTV yang kedua penghilangan barang berju terus inisial tiga pati pori yang bintang tiga ini siapa Pak? Maaf tiga pati pori bintang satu tiga pati pori bintang satu dan saat ini sedang berproses kemungkinan juga akan berkembang ke nama-nama lain atau ke pangkat-pangkat lain tapi yang jelas rekan-rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat di Sapa dan itu juga sudah kita dalami kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil juga sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini tentunya kita akan melakukan proses selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan kita akan proses nanti berdasarkan hasil keputusan apakah ingin masuk dalam pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana nanti akan diputuskan yang jelas pemeriksaan masih berlanjut namun jika hal itu sudah kita dapatkan siapa yang melakukan siapa yang mengambil siapa yang menyimpan dan semuanya nanti akan kita buka pada saat prosesnya tuntas tapi yang jelas kita tentunya akan mengambil langkah-langkah secara cepat seperti yang disampaikan malam ini ada empat orang yang kita tempatkan di tempat khusus selama 30 hari dan sisanya kita akan proses sesuai dengan keputusan dari timsus apakah masuk pidana atau masuk etik 25 orang cukup banyak yang bintang satu saja pak yang bintang satu saja pak tiga itu pak yang bintang satu bisa disebutkan pak tiga tiga pak tiga bintang satu adanya proses kode etik terhadap 25 orang itu apakah kemudian kronologi awal dari terjadinya ada penembakan itu kemudian ditarik pak baik pak kapal restrim dan timsus sedang mendalami terkait dengan peristiwa yang terjadi tentunya semua motif sedang kita gali ya sehingga kemudian semuanya menjadi jelas jadi ini tugas dari timsus kemudian membuat terang semuanya kemudian ke depan kita juga masih menunggu hasil otopsi ulang jadi ini semuanya menjadi satu rangkaian pemeriksaan pembuktian secara saintifik tentunya selalu menjadi salah satu yang tentunya akan kita menjawabkan ke publik baru sudah disampaikan bahwa kita telah melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan balistik forensik kemudian metallurgi forensik dan juga DNA dan hal-hal lain yang memang harus kita lakukan begitu terima kasih untuk sisanya atau penjelasan-penjelasan dan pertanyaan dari rekan-rekan bisa dijawab oleh pak pak terima kasih terima kasih selamat menikmati